Halo teman-teman semuanya selanjutnya saya akan membacakan sub bab kedua dari bab 9 atau bab yang terakhir sub bab ini juga menjadi sub bab terakhir dari buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang silahkan like, komen, dan share sekedar mengingatkan kembali jika teman-teman mau memberikan masukan ataupun memberikan rekomendasi buku untuk dibacakan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar oke saya akan membacakan sub bab kedua dari bab 9 sisi cerah kematian saya melangkah dari satu cerdas ke cerdas lain mendaki dengan stabil otot kaki mulai meregang dan terasa sakit dengan mengerahkan kekuatan fisik secara perlahan dan tanpa henti saya mendekati puncak angkasa begitu luas dan dalam saya sendirian sekarang teman-teman saya jauh di belakang mengambil foto lautan akhirnya saya mendekati batuan dan pemandangan terhampar di hadapan saya saya dapat melihat dari sisi cakrawala yang tanpa batas rasanya saya seperti sedang memandangin ujung bumi dimana air bertemu dengan rangit biru di atas biru angin mendesis menerpa kulit saya saya menengadah ke atas baik itu terang indah saya berada di Tanjung Harapan Afrika Selatan yang dianggap ujung paling selatan Afrika dan titik paling selatan di dunia ini adalah tempat yang begitu bergemuruh tempatnya badai dan laut yang mengamuk suatu tempat yang selama berabad-abad dipandang sebagai pencapaian perdagangan dan umat manusia sebuah tempat yang ironisnya menghilangkan harapan ada sebuah ungkapan dalam bahasa bertukis ele dobra o koboda boa es barangka artinya dia mengitari Tanjung Harapan ironisnya ini mengandung makna bahwa seseorang berada di fase akhir hidupnya bahwa dia tidak mampu menyelesaikan apapun lagi saya melangkahi batuan yang mengarah ke warna biru di depan saya membiarkan laut menelan pandangan saya saya berkeringat sekaligus kedinginan gembira tapi cemas inikah itu angin menampar telinga saya saya tidak bisa mendengar apapun namun saya melihat tepian dimana batuan terakhir saya berhenti dan berdiri sejenak beberapa meter dari tepi saya bisa melihat samutra luas di bawah sana menghantam teping dan dan mengunculkan buih kemudian pergi membentang tanjang bermil-mil ke dua sisi jerombang pasang bergejolak seakan ingin menembus dinding yang kokoh lurus ke depan setidaknya 50 meter sebelum akhirnya jatuh kerautan di bawah sana di sebelah kanan saya para wisatawan terlihat menyebrangi sebentang tanah di bawah mengambil foto dan membentuk diri mereka seperti formasi semut di kiri saya Asia di depan saya adalah langit dan di belakang saya adalah apapun yang pernah saya harapkan dan bawa bersama saya bagaimana kalau ini akhir segalanya bagaimana kalau inilah perhentian terakhir saya melihat sekeliling saya sendirian saya membuat langkah pertama ke arah tepi jurang tubuh manusia rupanya dilengkapi dengan sebuah radar alami yang bekerja dalam situasi yang berpotensi mengakibatkan kematian contohnya momen ketika anda berada sekitar 3 meter dari tepi-tepi tanpa patas pengaman suatu ketegangan tertentu menusuk-nusuk tubuh anda bonggung anda menjadi kaku kulit anda berdesir mata anda fokus berlebihan pada setiap detail lingkungan sekitar anda kaki anda rasanya seperti terbuat dari batu seakan-akan ada makhluk besar yang tidak terlihat yang dengan lembut menarik badan anda ke belakang agar selamat tetapi saya melawan magnet itu saya menyeret kaki yang bagaikan batu itu semakin dekat dengan tepi jarak saya kini hanya tinggal 1,5 meter pikiran anda berkecamuk sekarang anda tidak hanya melihat tepi jurang tapi juga melihat tapi juga mulai membayangkan bagaimana kalau jatuh ke dasar jurang termasuk segala jenis visualisasi yang tidak anda inginkan seperti terpeleset dan terjatuh ke dalam air dan terciptalah percikan kematian sangat jauh di bawah sana pikiran anda mengingatkan BOOM! apa yang sedang kamu lakukan berhenti bergerak berhenti saya berkata kepada pikiran saya untuk diam dan tetap melangkah perlahan ke depan 1 meter badan anda mulai memberi peringatan penuh lampu merah anda sedang berjalan menuju akhir hidup anda rasanya seperti anda melepas angin yang kencang yang bisa membuat anda berlayar ke horizon ke horizon keabadian berwarna biru itu kaki anda gemetar begitu juga dengan anda dan juga suara anda mengingatkan diri anda sendiri supaya tidak jatuh terjelembab jarak 1 meter adalah patas maksimal bagi sebagian besar orang cukup dekat untuk menjulurkan badan ke depan dan melihat sekirah sedasar tepi tetapi masih cukup jauh untuk meraksakan sensasi seolah berada dalam resiko puluh diri yang nyata berdiri begitu dekat dengan tepi sebuah teping bahkan yang begitu indah dan memesona seperti tanjung harapan bisa menyebabkan vertigo yang kuat di kepala dan membicu kita untuk mengetahkan makanan yang baru saja masuk seperti inikah rasanya? bagaimanakah rasanya akhir dari segalanya? apakah saya sudah mengetahui setiap hal yang sepatutnya saya ketahui? saya mengambil satu langkah kecil lainnya dan selangkah lagi dua kaki sekarang kaki bagian depan saya bergetar saat saya memindahkan beban tubuh saya saya menyeret kaki saya melawan magnet melawan semua naluri untuk bertahan hidup satu kaki sekarang saya melihat lurus ke depan curang tiba-tiba saya merasakan dorongan yang kuat untuk menangis tubuh saya secara naluriah meringkuk melindungi diri sendiri terhadap sesuatu yang hanya ada dalam bayang dan sulit dijelaskan angin menerja keras disertai badai es pikiran itu bertubi-tubi menyiksa saya pada jarak 30 cm anda merasa seperti mengambang apapun kecuali melihat ke bawah yang membuat anda seakan menjadi bagian dari langit itu sendiri anda seperti ingin menjatuhkan diri ke bawah pada titik ini saya meringkuk disana untuk beberapa saat saya meringkuk disana untuk beberapa saat menggelah nafas menyatukan pikiran saya saya memaksa diri saya untuk menetap di bawah untuk menatap di bawah ke air yang menjilati batu di bawah sana kemudian saya melihat lagi ke arah kanan pembuangan semut berkelumum di bawah saya mengambil foto, mengajar peace siapa tahu ada seorang yang melihat saya keinginan untuk mendapatkan perhatian ini sangat tidak rasional namun ternyata memang seperti ini tidak mungkin pastinya mereka bisa melihat saya kalaupun melihat tidak ada yang bisa dikatakan atau dilakukan orang-orang dari kejauhan sana yang bisa saya dengar hanya angin beginikah rasanya tubuh saya kementar ketakutan rasa takut menjadi terasa seperti euforia dan menyilaukan yang memfokuskan pikiran saya melalui semacam meditasi tidak ada yang membuat anda bisa menyadari diri sepenuhnya selain berada pada beberapa cm saja dari kematian anda sendiri saya menegakkan badan dan melihat ke atas lagi dan mendapati diri saya tersenyum saya mengingatkan diri saya sendiri kalau mati tidak apa-apa keinginan dan bahkan interaksi dengan kematian ini berakar di masa lampau kalangan setua Yunani dan Romawi kuno memohon dengan sangat agar orang-orang terus menjaga kesadaran akan kematian dalam bentuk dalam benak mereka sehingga mereka lebih menghargai kehidupan dan tetap rendah hati ketika menjalani kemalangan dalam sebagian bentuk buddhisme praktek meditasi sering diajarkan sebagai cara untuk mempersiapkan diri seseorang menghadapi kematian selagi masih hidup di dunia melarutkan ego seseorang ke dalam tubuh ketiadaan yang luas melalui pencerahan nirwana dilihat sebagai suatu langkah uji coba dalam mengantarkan seseorang menyeberangi ke sini ke sisi lain dari dunia bahkan Mark Twain pria bodoh berbulu yang lahir dan wafat bersama komet ilai berkata ketakutan akan kematian menandakan ketakutan akan kehidupan seseorang yang hidup secara periburna siap mati kapan saja kembali ke curang saya membongkuk sedikit congkok saya meletakkan tangan di atas tanah di belakang tubuh saya dan perlahan duduk kemudian saya pelan-pelan menggeser satu kaki ke bibir curang ada batu kecil yang menonjol di sisi teping saya menyadarkan kaki ke atasnya kemudian saya menggeser kaki satunya melalui tepi teping dan meletakannya di atas batu yang sama saya duduk disana beberapa waktu berbaring di atas kepala tangan saya angin membuat rambut saya bertubah kemasan sudah teratasi sekarang selama saya tetap fokus pada caknawara kemudian saya duduk tegak dan melihat ke bawah curang lagi rasa takut kembali menyergap melalui tulang belakang menyetrum anggota tubuh saya dan ibarat laser memfokuskan pikiran saya pada koordinat tertentu dan setiap inci tubuh saya rasanya seperti tercekit namun setiap kali saya merasa sesak nafas saya mengusungkan pikiran berkonsentrasi pada tesat curang di bawah saya memaksa diri saya untuk menentak laki-laki kiamat yang ada di depan saya dan kemudian mengikuti keberadaan itu saja sekarang saya duduk di batas dunia di ujung harapan paling selatan di gerbang ke arah timur saya merasa gembira dan bisa merasakan adrenalin yang terpumpah di seluruh tubuh saya begitu terang secara dasar saya pernah begitu menegangkan saya mendengarkan angin yang memandangi samudera yang ada di atas ujung dunia dan kemudian saya tertawa bersama cahaya semua yang tersentuh cahaya menjadi baik menghadapi kenyataan mengenai kematian anda sendiri penting karena ini melenyapkan semua nilai yang buruk, rapuh, tangkal dalam hidup sementara sebagian besar orang bersunggut-sunggut akan hari-hari yang mereka lalui ketika mencari uang dan mencari usaha ketenaran dan perhatian atau mencari sedikit lagi kepastian bahwa mereka tidak bersalah atau sungguh dicintai kematian kematian menghadapi kita semua dengan satu pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan dan penting apa warisan anda bagaimana dunia akan menjadi berbeda dan lebih baik setelah anda tidak ada pengaruh apa yang anda berikan mereka berkata bahwa kapankah sayap seekor kepakan sayap seekor kupu-kupu di Afrika akan menyebabkan ketopan badai di Florida lalu ketopan badai apa yang akan anda tinggalkan di belakang anda seperti yang ditunjukkan Becker bisa dikatakan itulah satu-satunya pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita namun kita menghindari dan memikirkannya satu karena ini sulut dua karena ini menakutkan tiga karena kita sama sekali tidak tahu apa yang akan kita lakukan dan ketika kita menghindari dari pertanyaan ini kita membiarkan nilai-nilai yang sepele dan penuh kebencian membacak otak kita dan mengambil alih hasrat dan ambisi kita tanpa pernah mengakui tatapan kematian di hadapan kita nilai yang sifatnya dangkal akan tampil sebagai sesuatu yang penting dan nilai yang sifatnya penting akan muncul sebagai nilai yang dangkal kematian adalah satu-satunya hal yang dapat kita ketahui dengan pasti dan karenanya dan karenanya ia harus menjadi kompas yang dapat digunakan sebagai petunjuk arah dari nilai dan keputusan kita lain inilah jawaban yang tepat atas semua pertanyaan yang seharusnya kita lontarkan namun selalu terteran kembali satu-satunya cara agar anda merasa nyaman dengan kematian adalah dengan memahami dua mu dua melihat diri anda sebagai yang besar itu yang besar daripada diri anda sendiri dan nilai yang melambuhi nilai yang hanya melayani dari anda sendiri yang sederhana dan segera dan terkontrol dan toleran terhadap dunia yang carut makhluk di sekitar anda inilah akar bagi semua kebahagiaan entah apakah anda mendengarkan Aris Lopeles atau Psikologi dari Halvat atau Yesus Gretus atau Beatles mereka semua mengatakan bahwa kebahagiaan datang dari hal yang sama berdua terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri anda sendiri mempercayai kalau anda merupakan satu komponen yang berkontribusi dalam semacam entitas yang jauh lebih besar bahwa hidup anda hanya secunggu proses dari satu produk dari satu produk besar yang menjadi misteri inilah perasaan yang dijari oleh orang saat pergi ke gerejaan nilai yang diperbutkan orang dalam keperangan inilah alasan orang berkeluarga dan menabung untuk pensiun dan membangun jembatan dan menciptakan telepon seluruh perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih beragung dan lebih misterius daripada dirinya dan kebohongan menurut cuti perasaan ini dari kita saya tarik kebohongan menarik semua perhatian ke dalam ke arah diri kita membuat kita merasa seakan-akan kita adalah pusat dari semua masalah alam semesta bahwa kita satu-satunya yang mengalami semua ketidakadilan bahwa kita orang yang berhak mendapatkan yang paling besar daripada orang lain yang menarik kebohongan menurut kebohongan menurut kebohongan menurut kebohongan berhujung spiritual dinamika semacam ini yang sekarang mengganggu kita ajust mel앙 ita tidak mungkin secara secara material namun secara psikologi kita tersiksa Karena berada dalam tingkat yang rendah dan cara yang langkah Orang-orang melepaskan semua tanggung jawab Menuntut masyarakat mengurus perasaan dan sifat cepat tersinggung mereka Orang-orang memegangi kepastian mereka secara membabibuta Dan memaksakannya kepada orang lain Seringkali dengan kekerasan mengatasnamakan kebenaran yang dibuat-buat Orang-orang dikeblinger oleh sebuah prioritas palsu Jatuh ke dalam dorongan untuk tidak melakukan apa-apa dan keseluruhan Karena takut mencoba sesuatu yang bermanfaat dan takut gagal Pemikiran modern yang manja ini telah berdampak pada suatu populasi manusia Yang merasa layak mendapat sesuatu tanpa berusaha Sebuah populasi manusia yang merasa berhak atas Sesuatu tanpa mau berkorban Orang-orang menyatakan diri mereka sebagai para ahli, wisatawan, penemu Membawa inovasi unik dan Bagi para kuli, wira swasta penemuan Membawa inovasi unik dan Coach tanpa ada pengalaman hidup nyata Dan mereka melakukan ini bukan karena mereka sungguh berpikir bahwa Mereka lebih hebat Daripada yang lain Mereka melakukannya karena mereka merasa Perlu menjadi lebih hebat agar bisa diterima dalam satu dunia Yang hanya menyiarkan orang-orang luar biasa Budaya kita sekarang merancukan antara perhatian yang besar Dan kesuksesan yang besar Mengira kalau keduanya hal yang sama Tetapi sebenarnya tidak Ada hebat ya Anda hebat ya Ya sudah Entah ada Anda sendiri atau tidak Entah orang lain sadari atau tidak Dan itu bukan karena Anda meluncurkan suatu aplikasi iPhone Atau menyelesaikan sekolah setahun Lebih awal dari memilih sebuah kapal yang keren Hal ini tidak menerangkan apa yang disebut kehebatan Anda sudah hebat karena di depan wajah kematian tak berujung yang membingungkan dan pasti Anda terus memilih apa yang perlu Anda berpulihkan dan apa yang Anda pikir bodo amat Dari fakta ini saja membuat pilihan sederhana berdasarkan nilai hidup Anda Sudah membuat Anda dicintai Bahkan ketika Anda tidak menyadari Bahkan jika Anda tidur di selokan dan kelaparan Anda terlalu muda untuk mati Dan itu karena Anda juga cukup beruntung bisa hidup hingga sekarang ini Anda mungkin tidak merasakan ini Tapi berdirilah di atas jurang suatu saat Dan mungkin Anda akan berubah pikiran Bukowski pernah menulis Kita semua akan mati Semuanya Menakutkan bukan? Alasnya itu saja seharusnya membuat kita saling mencintai Tapi tidak Kita over dan digilas oleh hal-hal yang remeh dalam hidup Ditelan oleh kehampaan Saat menoleh kembali ke malam itu Di pinggir danau itu Ketika saya melihat jasad teman saya, Josh Ditarik keluar dari dalam danau oleh para medis Saya ingat memandangi malam Texas yang gelap Dan menyaksikan ego saya perlahan Baru di dalamnya Kematian Josh mengajari saya banyak hal Lebih dari yang pernah saya sadari sebelumnya Ya, itu mematuhkan saya yang mematuhkan hari-hari saya Dengan sebaik-baiknya Untuk mengambil tanggung jawab Atas pilihan-pilihan saya Dan untuk mengejar mimpi saya tanpa perlu merasa melulu atau terbuka Nama itu adalah efek samping dari sebuah pelajaran yang lebih dalam Lebih hakiki Dan pelajaran kita dan pelajaran itu adalah Tidak ada yang perlu dirakuti Sungguh Dan dengan mengingatkan diri saya akan kematian Saya secara berulang-ulang selama bertahun-tahun Tentang melalui medis Meditasi, kurat serifi, filsafat atau melakukan hal gila Seperti berdiri di atas jurang di Afrika Adalah satu-satunya Cara yang berhasil menolong saya Menggenggam kenyataan ini Tepat di depan dan tengah-tengah pikiran saya Dengan menerima kematian saya Memahaman atas kerabungan diri saya Setelah membuat semuanya menjadi semakin mudah Mengoraikan kecantuan saya Mengedifikasi dan menghadapi saya Yang merasa berhak ini dan itu Menerima tanggung jawab Untuk masalah saya sendiri Mengalami ketakutan dan ketidakpastian Mengalami kegagalan saya Dan menelak penolakan Semuanya menjadi lebih ringan Dan memikirkan kematian saya sendiri Semakin saya berulang Kawan dengan kegelapan Hidup akan semakin bercahaya Dunia semakin sunyi Dan perlawanan Bahwa sadar Anda Bahwa sadar terhadap apapun Terasa semakin meredih Saya duduk di sana Dilanjung untuk beberapa menit Merasakan semuanya Ketika pada akhirnya Saya memutuskan untuk berdiri Saya meletakkan tangan saya di belakang saya Dan bergegas ke belakang Kemudian Perlahan-lahan berdiri Saya memeriksa tanah di sekitar saya Memastikan Tidak ada batu yang bisa membuat Saya tergelinjir Setelah benar-benar yakin Posisi saya aman Setelah benar-benar yakin Posisi saya aman Saya mulai berjalan Kembali Ke kenyataan 2 meter 5 meter Tubuh saya berangsur-angsur pulih Dengan setiap langkah mundur Kegi saya menjadi lebih ringan Saya membiarkan magnet kehidupan Menarik saya Saat saya melangkah mundur Melewati beberapa batu Kembali ke jalan utama Saya melihat seorang pria Yang memandangi saya Saya berhenti dan menemuk Membuat kontak mata dengannya Saya melihatmu duduk di depan jurang sana Katanya dari Aksennya Dia orang Australia Kata sana Meluncur dari mulutnya Dengan sedikit kikuk Dia menunjukkan arah Amerika Ya Pemandangannya sangat cantik bukan Saya tersenyum Dia tidak Dia memasang mimik yang serius Saya menumpuk-numpuk serana Membersihkan dari tubuh Tubuh saya Masih menyelesaikan diri Ada momen bayi yang sanggung Jastrali berdiri beberapa saat Dilihat bingung Masih melihat saya Jelas Sedang berpikir Apa yang akan dikatakan berikutnya Setelah beberapa waktu Dia menyusun kata-kata Dengan hati-hati Apakah semuanya baik-baik saja Apakah yang kamu rasakan Sekarang Saya mengambil jelas Saya mengambil jeda Sambil masih tersenyum Hidup Sangat hidup Kesansiannya terpatahkan Dan tampak sekuat tarik Senyum di bejahnya Dia mengangguk kecil Berjalan turun Menyusuri jalan setapak Saya masih berdiri di atas Menikmati pemandangan yang ada Menunggu teman-teman saya Sampai ke puncak Demikian Pembacaan Subbab kedua Dari bab 9 Yang juga merupakan Bab terakhir Dari buku Sebuah seni untuk bersikap Bodo Ahmad Selanjutnya Mungkin saya akan membacakan Buku dengan jenis berbeda Pemarketing Atau buku-buku dongeng Buku-buku cerita Menang akhlak Menang budaya Silahkan teman-teman Berikan Saran masukan ya Untuk buku rekomendasinya Juga Dukung channel ini Dengan like Comment Subscribe Dan share Ke teman-teman Semuanya Oke terima kasih Semoga Pembacaan Buku ini Bermanfaat Buat teman-teman Sampai jumpa Di video Buku selanjutnya Sampai jumpa Buku selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.